Halo guys, di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana caranya melacak HP yang hilang Sebelum saya lanjutkan, video ini saya buat karena pertanyaan ini Sebenarnya saya sudah membuat 2 video untuk membahas melacak HP yang hilang Yang belum nonton, silahkan cek linknya ada di atas ini Entah karena videonya susah untuk dimengerti, atau kalian yang nontonnya tidak sampai selesai Atau bahkan ada yang nonton intronya saja Panggadari itu saya buat lagi, bagaimana caranya melacak HP yang hilang Biar kalian tidak gagal paham, silahkan simak video ini sampai selesai Langkah awal yang harus kalian penuhi untuk menemukan HP Kalian penuhi dulu 5 cara yang akan saya sebutkan Antara lain, 1. HP kalian harus dalam keadaan hidup HP yang hilang 2. HP yang hilang harus dalam keadaan terkoneksi internet 3. HP kalian yang hilang harus dalam keadaan hidup GPS-nya 4. Kalian harus mengetahui akun Google beserta passwordnya Yang mana akun Google tersebut dalam keadaan login di HP yang hilang Lalu bagaimana caranya kalian tahu kalau syarat-syarat tadi sudah dipenuhi? Ya, keyakinan Kalian harus yakin kalau syarat-syarat yang tadi saya sebutkan sudah dipenuhi Kalau misal salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, jangan harap HP kalian bisa ditemukan Sebaliknya, kalau 4 syarat yang tadi saya sebutkan dipenuhi, maka masih ada harapan HP kalian ditemukan Setelah 4 syarat tersebut kalian penuhi, ada satu syarat lagi Yaitu pinjam HP ke teman atau saudara kalian yang tidak pelit Lebih bagus lagi kalau kalian punya HP 2 Jadi bisa digunakan untuk melacak tanpa meminjam ke siapapun Setelah 5 syarat tadi sudah dipenuhi, kalian ikuti tutorial kali ini Oke guys, jadi tutorialnya seperti ini ya Kalian masuk saja ke Play Store Kalian ketik saja temukan perangkat saya Karena saya sudah mengetik, makanya tidak perlu mengetik lagi Terus yang kalian install adalah aplikasi yang ini guys Karena saya sudah menginstallnya, tidak perlu di install lagi Tinggal dibuka Buka Setelah tampil seperti ini, langsung saja kalian lanjutkan Karena saya tidak pernah login dengan akun bernama Rahmajul Itu nama saya sendiri, bukan nama orang lain Passwordnya dimasukkan Nah, lalu ada kayak gini, izinkan saja Oh iya guys, saya jelaskan sedikit Akun yang tadi kita masukkan itu adalah akun yang saya maksud ketika saya ngomong syarat-syarat yang tadi guys Jadi, di atas sini ada gambar HP ya Kecil gambarnya Ini akun saya digunakan 2 perangkat Yang satu itu X96 Mac Plus Itu Android tapi bukan HP TV Box itu guys Tapi tidak apa-apa buat percobaan saja ya Ini anggapnya X96 Plus itu HP yang hilang Ini tidak bisa dideteksi karena memang GPS dari X96 Plus itu tidak hidup Maka dari itu saya sebutkan di syarat-syaratnya tadi GPS dari hidup Kita pakai saja HP yang ini ya Xiaomi Redmi 5A Nah, lokasinya ada di sini guys Nah, karena masih di gedung ini Tidak kemana-mana Makanya ya tetap di sini Lihat terus Di bawahnya sini ada pemberitahuan juga Kalau kalian sudah tahu lokasinya ada di titik ini Tentunya kalian tidak tahu HPnya ditaruh di mana Di laci atau di lemari atau di mana Kalau sudah dekat seperti ini Tinggal lanjutkan Kalian putar suara ya Putar suara Nah Kalau diputar suara seperti ini HP yang kalian cari akan berbunyi tanpa di telepon Nah, kita hentikan suara dulu Lalu ada pilihan lagi Amankan perangkat Amankan perangkat itu Digunakan untuk Menghapus data-data yang ada di HP tersebut Tentunya data-data yang tidak boleh Boleh ada orang yang tahu Kita amankan dengan cara dihapus Tapi akan lenyap selama-lamanya Karena sudah dihapus Ya mungkin hanya seperti itu guys Caranya kalau yang menggunakan Google Silakan cek link-nya ada di pojokan Sini Tidak tahu kanan apa kiri Yang penting muncul itu link-nya di klik Itu adalah caranya yang menggunakan Google Mungkin seperti ini saja tutorialnya Lanjutkan bro Semoga kalian paham dengan tutorial yang tadi saya buatkan Kalau ada yang nanya gini Bang Gimana kalau HP saya sudah di-reset Sama orang yang menemukan Atau malingnya Kalau sampai kalian bertanya seperti itu Berarti kalian tidak memenuhi Lima syarat yang tadi saya sebutkan Tidak usah membuang-buang waktu Untuk mencari HP kalian yang sudah hilang Kalau pertanyaan itu kalian tanyakan Kalau ada yang nanya lagi Seperti ini Bang Kok di channel lain ada yang membuat tutorial Caranya melacak HP yang hilang dengan email Sangat hebat Kalau ada orang awam Bukan wawenangnya melacak HP dengan email Bisa membuat tutorialnya Itu hanya thumbnail untuk menarik Kalian untuk nonton video tersebut Semoga kalian terserahkan dengan video ini Dan saya ingatkan kembali Berhati-hatilah kalian Dalam keadaan pandemi Banyak orang yang kekurangan biaya ekonomi Lalu beralih dengan mencari uang haram Dengan cara mencuri rampok dan lain-lainnya Memang yang namanya musibah Tidak ada yang tahu Tapi kalau kalian waspada Terminimalisir HP memang harganya tidak seberapa bagi orang yang mempunyai duit Tapi yang berat itu bukan harganya Kenangan dari HP-HP tersebut Di dalam HP tersebut Biasanya ada foto Sama mantan Sama pacar Sama selingkuhan Kalau HP-nya dicuri Kenangannya pun ikut dicuri Menyedihkan sekali Oke sampai disini dulu Kalau ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Karena itu gratis Tanpa dipungut biaya Pasar pun Kalau ada yang memungut biaya Karena men-subscribe channel ini Itu pungli Jangan sampai mau Kurang lebihnya menoaf Thanks for wedding Sub indo by broth3rmax